Dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di gedung MKI yang digelar sejak selasa pagi, Ketua Mahkamah Konstitusi sempat menegur Ketua KPU yang diduga tertidur saat sidang. Ketua KPU diduga tertidur saat mendengarkan kesaksian Guru Besar IPB Didin Dhammanhuri. Terima kasih. Dari termohonan ada pertanyaan? Pak Asyip tidur ya? Tidur. Setelah adanya Pilpres ini, Bansos itu masih cukup besar dan masih juga tetap perlu dilakukan. Terima kasih. Dari termohonan ada pertanyaan? Pak Asyip tidur ya? Dari pihak terkait? Ada ya mulia? Silahkan. Akan disampaikan oleh rekan yang di belakang, silahkan. Kami ingin mendalami pendapat dan paparan ahli yang tadi menyatakan bahwa El Nino seharusnya berakhir di bulan November 2023, sehingga Bansos sampai dengan Februari 2024 diasumsikan sebagai politisasi pemilu. Kami ingin menanyakan kepada saudara ahli, yang pertama, apakah saudara ahli mengetahui dari BMKG bahwa El Nino itu diperkirakan akan berakhir di bulan Maret sampai dengan April 2024? Jika saudara ahli mengetahui, apakah ini juga menjadi dasar dari penyataan atau pendapat ahli bahwa Bansos sampai dengan Februari 2024 itu adalah politisasi, walaupun itu adalah Bansos terkait dengan El Nino. Kemudian pertanyaan mengenai cadangan beras. Jadi dalam data yang juga ada di slide, bahkan di dalam paper saya, stok beras itu menipis, jadi Januari itu kira-kira stok beras bulog itu 1,4 juta. Dan setelah akhir Februari, stok itu sangat menipis, yang notabene kira-kira sudah tergelontorkan sekitar 660 ribu ton. Nah, ada yang sebetulnya cadangan dalam masyarakat. Memang ada dampak El Nino, yaitu lambatnya panen. Tetapi, itu ikut menjelaskan bahwa suplai yang kurang beras terhadap dimen masyarakat yang meningkat menjelang puasa dan lain-lain, itu menjelaskan bahwa sebenarnya, kalau tidak terjadi penggelontoran beras besar-besaran di Februari, termasuk juga bantuan tunai, saya kira harga-harga beras bulan-bulan Januari, Februari, Maret, sampai bulan ini, saya kira tidak akan setidak.